Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam Berita TV. Memanfaatkan masa ujian sekolah kelas 12 dan hari libur nasional tanggal 7 Maret, sebanyak 85 orang siswa kelas 11 MAKMM Kauman Padang Panjang mengikuti daurah Tafid Al-Quran di Negeri Paninjauan Tanah Datar. Kegiatan daurah Tafid Al-Quran kelas 11 MAKMM Kauman Padang Panjang dilaksanakan selama 4 hari di Masjid Al-Wustaw Paninjauan Tanah Datar dimulai dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2019. Selain Tafid Al-Quran, siswa juga mengisi dengan kegiatan ibadah lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha, tausiyah, dan sholat sunnah lainnya. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa orang siswa yang tidak ikut karena mereka juga ikut program daurah Tafid ke Solo. Tidak hanya siswa MAKMM yang ikut meroja hafalan tapi juga warga sekitar yang secara mandiri ikut meroja hafalan. Kegiatan daurah ini juga bertujuan untuk mencapai hafalan Tafid siswa sesuai dengan target yang ditetapkan ketika mereka awal masuk ke MAKMM sebagaimana dijelaskan oleh pembina Tafid MAKMM Kauman Padang Panjang Kita melaksanakan kegiatan daurah Tafid yang dilaksanakan oleh siswa kita kelas 11 MA KMM Kauman Padang Panjang. Kegiatan daurah Tafid ini kita laksanakan dalam tujuan pertama ketika mereka mengisi watu liburnya kita mengisi dengan watu untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah untuk mencapai target hafalan mereka hingga menjadi Hafiz dan Hafizah 30 Juz Al-Quran. Yang ketiga adalah agar mereka bisa menjadi seorang Hafiz dan Hafizah yang akan memberikan mahkota untuk orang tuanya nanti di syurga. Kegiatan Tafid ini kita laksanakan sejak kemarin sore tanggal 6 sampai tanggal 9 Maret nanti 2019 yang sekarang Alhamdulillah sudah berlangsung 2 hari dari hari kemarin dan insya Allah ini akan berlangsung hingga pada hari Minggu dengan tenaga pengajarnya ada 8 orang. Jumlah santri kita yang ikut dalam kegiatan daurah Tafid ini sebanyak 85 orang. Alhamdulillah support daripada sekolah terhadap kegiatan kita ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat ikhwan dan akhwat yang di luar sana yang ingin menjadi Hafiz dan Hafizah. Insya Allah kalau sudah berada di jalannya Allah kita akan menjadi manusia yang berfaat dunia dan akhirat insya Allah. Kegiatan daurah Tafid Al-Quran ini juga mendapat tanggapan yang sangat baik oleh peserta Nadia dan Nadifa untuk menambah hafalan mereka hingga 30 Juz. Alhamdulillah daurah ini sangat menyenangkan. Bisa membantu saya untuk menghafal menambah 1 Juz atau lebih dari apalagi yang berdua. Dan disini juga bisa kita menghafal lebih banyak waktu yang untuk menghafal daripada di Islamah. Terus harapannya bagaimana ke depan? Harapannya itu bisa menghafal 30 Juz tapi dengan perlahan-lahan dari daurah sini. Di harapkan akan menjadi pemicu semangat para pencinta Al-Quran di kota Padang Panjang dan MAKMM Kauman Padang Panjang khususnya. Senal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.